hai semuanya assalamualaikum wr. wb alhamdulillah jumpa lagi dengan channel aku dan aku terlebih dahulu mengucapkan terima kasih banyak buat teman teman yang udah klik dan nontonin video aku semoga video yang aku share semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat dan setidaknya menghibur teman teman nah alhamdulillah ini aktivitas aku awali dari aktivitas di dapur jadi ini ceritanya tadi pagi aku ke warung kecil untuk beli bumbu jadi alhasil disini aku juga mendapatkan ikan teri dan disini aku bikin peyek ikan teri gitu teman teman ini cara bikinnya gak terlalu yang gimana ya bun ini cuma aku tadi kasih tepung sajiku dan juga aku tambahin dengan daun bawang udah kayak gitu juga aja teman teman nah ini udah mateng ini sebenarnya udah beberapa kloter ya gorengannya cuma aku yang di record cuma satu gorengan jadi mohon maaf kalau gak ke record semua nah ini aku lanjut lagi untuk bikin sambal terasi seperti biasa ya kalau aku masak tanpa sambal gitu kayak gimana gitu teman teman kayak ada yang kurang gitu jadi alhasil aku setiap kali masak mesti aku bikin sambal gitu teman teman entah itu sambal terasi atau sambal petis yang penting ada sambal gitu teman teman nah alhamdulillah ini udah selesai aku goreng disini aku tinggal ulek jadi hari ini aku di ulek aja ya sambalnya karena menurut aku pribadi lebih enak di ulek gitu ya teman teman karena menurut aku pribadi kalau di ulek kayak lebih mantap gitu ya hasilnya walaupun gak terlalu yang halus gak terlalu halus seperti coparan gitu teman teman tapi aku lebih suka yang hasil dari ulekan gak tau kenapa ya teman teman pokoknya menurut aku lebih wangi dan lebih enak dari hasil ulekan nah ini udah selesai aku ulek disini tinggal aku nanti goreng ya kenapa aku harus goreng lagi biar ketahanannya lebih lama gitu teman teman jadi kalau digoreng bertahan sampai 2 atau 3 hari gitu jadi sayang ya kalau nanti harus gak kemakan gitu jadi aku goreng walaupun nanti gak habis 1 hari bisa dimakan keesokan harinya tapi kayaknya ini sambal akan habis nanti ya jadi karena aku bikinnya sedikit aja karena enak aja kalau bikin sambal yang seadanya aja gitu teman teman jadi gak ada sisa jadi aku lebih senang kalau makanan dimakan langsung habis gitu teman teman ketimbang masih ada sisa nah disini aku sambil aduk-aduk aku tambahin garam, besin dan juga gula secukupnya dan tidak lupa juga aku tadi kasih bumbu reko gitu teman teman biar nanti wanginya sedap nah alhamdulillah ini udah jadi tinggal disini aku tuang ya biar nanti pas ngambilnya gak harus ngambil di laseng gitu teman teman jadi aku taruh ke mangkok yang seperti ini aja nah selesai di bagian dapur ini aku lanjut untuk nyiran tanaman nah nanti setelah habis aku beres-beres rencananya mau beli bunga ya ke tetangga samping gitu teman teman karena disini bunganya udah gak subur lagi dan juga gak bagus gitu ya jadi aku nanti mau beli insyaallah nanti aku beli satu bunga aja dulu nanti kalau cantik atau subur gitu ya insyaallah nanti beli lagi nah alhamdulillah ini aku beralih lagi ke lipatan pakaian ya jadi ini pakaian yang tadi pagi aku jamur ini udah kering gitu teman teman nah alhamdulillah ini aku langsung lipat karena enak aja gitu teman teman kalau pakaian udah baru diangkat dari cemuran enaknya langsung dilipat gitu teman teman kalau gak ada pekerjaan atau aktivitas lain jadi enak aja nanti pas dilipat masih hangat hangat gitu ya jadi nanti pas dipakai juga bawaannya segar gitu teman teman dan ini lipatan ini gak terlalu yang banyak ya insyaallah nanti cepat selesai dan aku berharap semoga teman teman tidak bosan nonton video aku ya walaupun aktivitasnya ini aja dan disitu situ aja yang sering berulang gitu jadi semoga teman teman tidak bosan semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur teman teman dan setidaknya bisa menginspirasi teman teman untuk semangat untuk beraktivitas dan kurangi sifat malas ya untuk beraktivitas karena sifat malas itu yang biasa menghambat selesainya aktivitas kita gitu teman teman ya walaupun sifat malas itu pernah dirasakan setiap manusia gitu ya teman teman apalagi kita sebagai ibu rumah tangga yang pekerjaan yang gak selesai selesai jadi buat teman teman tetap semangat kita boleh untuk beristirahat ketika kita udah capek kita rebahan dulu baru setelah itu kita balik lagi untuk menyelesaikan aktivitas karena kalau sifat malas kita turuti yang ada nanti pekerjaan gak ada selesai selesainya teman teman yang ada rumah acak-acakan dan gak enak untuk dilihat gitu jadi yang repot kita juga gitu teman teman nah ini alhamdulillah udah selesai lipat bajunya ya ini tinggal aku nanti masuk masukin ke lemari masing-masing jadi enak aja ya kalau cucian sedikit dan juga lipatannya pun gak terlalu lama jadi gak aku harus nunda ke malamannya gitu teman teman untuk ngelipat ini sebenarnya video udah tayang hari tabu ya kemarin gitu karena memang semalam gak sempat untuk ngedit karena sepupu lahiran gitu teman teman jadi gak sempat untuk ngedit dan sekarang alhamdulillah hari ini aku bisa ngedit video dan alhamdulillah kebetulan ya hari ini hari libur satu muharam jadi aku lebih leluasa dan lebih santai untuk beraktivitas biar gak terlalu berkebut-kebutan dengan aktivitas dan juga waktu jadi pokoknya hari ini aku pergunakan dengan sebaik mungkin untuk merapikan rumah gitu teman teman kalau teman teman kayak aku juga kalau lagi liburan digunakan untuk beraktivitas dan juga digunakan dengan sebaik mungkin tentunya gitu teman teman jadi boleh teman teman komen di kolom komentar nah ini aku lanjut masukin pakaian anak-anak dan teman teman bisa lihat sendiri ya itu pakaian kayaknya menurut aku udah rapi gitu teman teman tapi menurut teman teman belum tentu rapi gitu ya karena memang aku lakukan sebisa mungkin aku rapikan karena aku orangnya tipe gak terlalu yang rapi banget gitu teman teman setidaknya aku bisa udah merapikan udah segitu aja nah alhamdulillah ini tadi aku udah selesai ngelipat dan aku lipat lagi karpet yang aku gunakan untuk ngelipat baju nah ini aku taruh di belakang pintu karpetnya ya disini terdapat empat karpet dari ukuran yang paling besar hingga ke ukuran yang paling kecil jadi aku kemarin suka ngoleksi karpet gitu teman teman jadi enak aja nanti kalau ada hajatan aku pergunakan karpet yang aku beli itu untuk dipakai hajatan gitu teman teman nah alhamdulillah ngelipat dan masukin pakaian anak-anak udah selesai disini aku tinggal mau beresin rumah yang udah mulai acak-acakan gitu teman teman jadi ini ceritanya kemarin anak aku wilda ya aku tinggal sebentar ke kamar mandi tau-tau disini kopi agaknya udah ditumpahin gitu teman teman jadi alhasil ini tap-taplak aku cuci gitu ya karena memang gak ada gantinya jadi aku cuci dan aku langsung pakai lagi karena sekalian ini aku mau pasang karpet yang biasa aku taruh di bawah meja sofa ini ya jadi aku sebelum pasangin aku sapu dulu dan di bagian sela-sela sofa aku juga sapu biar nanti pas dipakai karpetnya gak harus bersihin di bagian sela-sela lagi gitu ya jadi nanti udah bersih tinggal aku pasangin dan ini aku juga rapikan di bagian meja minimalis ya karena ini gak tau kenapa bagian penyangga satunya agak goyang gitu teman-teman gak tau kenapa mungkin anak yang udah ngerusakin gitu ya jadi di bagian pakunya copo gitu teman-teman dan nanti aku juga minta bantuan suami untuk dipaku lagi di bagian kayunya gitu teman-teman nah ini karpet udah aku selesai cuci kemarin ya jadi alhamdulillah udah kering maksimal jadi disini aku pasangin lagi biar cantik penampilannya gitu teman-teman ya walaupun di bagian ruangan ini agak terlalu sempit gitu ya tapi aku udah bersyukur ini tempat udah bikin aku betah dan nyaman untuk tinggal disini jadi aku gak terlalu yang lama untuk membereskan rumah karena memang perabotannya cuma sedikit gak terlalu banyak perintilan jadi rumah yang besar juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk beres-beres ya jadi alhamdulillah hari ini aku masih diberikan kesempatan sehingga dapat beraktifitas lagi oh ya disini aku sambil beres-beres aku mau sapa teman-teman hai semuanya bunda atau mam yang lagi nonton video aku gimana kabar kalian semoga kalian selalu diberikan kesehatan diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah dan dimudahkan dalam segala urusannya pokoknya buat kalian semua tetap happy dan tetap semangat dan bagi teman-teman yang lagi sakit aku doakan juga semoga cepat sembuh sehingga dapat beraktifitas lagi nah ini aku lanjut lagi untuk bereskan di bagian kamar tengah seperti biasa ya aku rapikan di bagian spray dan aku rapikan juga ini bagian lemari jadi karena sekarang musim kemarau ya teman-teman jadi mudah untuk perabotan rumah untuk dihinggapi debu gitu ya apalagi posisi rumah aku ini menghadap ke timur gitu teman-teman jadi mudah untuk dimasukin debu gitu teman-teman jadi alhasil aku harus selalu nyapu gitu ya jadi aku enggak bisa ngitung sampai berapa kali aku nyapu gitu jadi yang penting aku udah sapu gitu teman-teman nah alhamdulillah ini aku udah selesai rapi-rapinya ya disini tinggal aku beralih ke kamar depan karena memang disini aku ambil paling belakang gitu teman-teman karena ini enggak terlalu yang berantakan amat jadi disini aku tinggal merapikan di bagian spray-nya aja oh iya gimana dengan bunda-bunda nih udah selesai beraktifitas kah atau saat nonton video aku bunda-bunda atau mam udah selesai beraktifitas tinggal baringan atau main hp jadi sambil nonton video aku ya bun atau saat nonton video aku teman-teman lagi mager gitu ya atau masih capek untuk beraktifitas yuk tetap semangat nah ini aku lanjut untuk sapu di bagian teras depan ya karena ini udah agak siang gitu teman-teman jadi ini alhamdulillah udah hampir selesai dan ini sampah aku taruh ke bawah aja karena memang di bagian halaman rumah aku belum sapu jadi nanti aja aku sapunya gitu teman-teman nah alhamdulillah disini udah selesai nyapunya dan beres-beresnya nah ini penampakan rumah aku setelah aku beres-beres dan alhamdulillah udah bersih dan rapi gitu teman-teman nah alhamdulillah aktivitas aku hari ini udah selesai tentunya udah hampir selesai videonya juga jadi mohon maaf apabila ada kesalahan baik salah kata dan lainnya jadi mohon dimaafin nah sampai disini dulu video aku dan sampai jumpa di video lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati